Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kita bersyukur pada kesempatan ini Kita berkesempatan bertemu Dalam topik tentang retail jasa Terima kasih telah menonton Saya Prof. Radni Primalita dari Universitas Andalas Akan memaparkan kepada Anda semua tentang retail jasa Sekarang kita lihat dulu konsep apa itu retailing Retailing adalah serangkaian aktivitas bisnis Yang menambahkan nilai pada produk dan jasa yang dijual pada konsumen Produk yang dijual itu bisa berupa barang dan atau jasa Jadi bisa pada barang aja atau jasa saja Atau kombinasi antara barang dan jasa Jasa pada retail dapat berupa produk yang dijual Dan atau dapat juga sebagai layanan pendukung dari produk yang dijual Jadi disini ada produk yang dijual Terus mungkin ada juga jasa pendukung dari produk yang dijual Sehingga menekatkan oleh produk tersebut Sebelumnya kita berbicara dulu tentang jasa Apa itu jasa? Sebuah tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh seseorang Atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain Jadi kalau kita lihat dia merupakan sebuah aktivitas ekonomi Yang tidak mengakibatkan kepemilikan Jadi sebuah proses yang menciptakan keuntungan Dengan memenuhi kebutuhan di dalam diri customer itu sendiri Benda berwujud ataupun aset tak berwujud Kalau kita lihat tentu kita harus tahu dulu Apa karakteristik dari jasa? Konsumen tidak memperoleh kepemilikan terhadap jasa Jadi dia menikmati jasa tersebut Produk jasa memiliki usia pendek dan tidak dapat diinventarisasi Elemennya bersifat tidak berwujud atau intangible Mendominasi penciptaan nilai Kalau kita lihat orangnya merupakan bagian dari pengalaman jasa Jadi disini orangnya itu memegang peranan yang sangat penting Selain itu Dalam jasa Dia memiliki ciri lebih banyak keterlibatan konsumen dalam proses produksi Terus lebih banyak juga variable dalam input operasional Dan outputnya Jadi dia lebih dominan lah itu ada jasa yang disebutnya Terus kadang banyak jasa itu yang sulit dinilai oleh konsumen Jadi karena masing-masing kita itu mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang satu jasa Faktor waktu sangat penting Jadi dalam pelayanan jasa Dalam produk jasa Kecepatan mungkin menjadi kunci Di dalam produk tersebut yang berpajasa Dapat di delivery melalui sistem elektronik Ataupun lini fisik Jadi bisa juga kombinasi dengan sistem elektronik dan lini fisiknya Kalau kita lihat tingkatan jasa yang diberikan retail Ada tiga yaitu no service Atau tidak ada pelayanan Konsumen melayani diri sendiri Dia memilih produk Membayar melalui fasilitas digital Sama sekali tidak ada interaksi dengan retail Contohnya Amazon Go Toko konsep yang sama sekali tidak melibatkan interaksi konsumen dengan retail Jadi kita tinggal pesan Terus nanti barang dikirim sudah selesai Jadi tidak ada kontak antara pemberi jasa dengan penerima jasa Jadi dia melalui konsep tidak ada pelayanan sih sebetulnya Tapi dia no service Terus ada yang self service Sualayan Jadi konsumen memilih dan mengambil produk sendiri Lalu membawa ke kasir untuk dihitung Dan konsumen membayar Konsep ini umumnya ada pada supermarket Jadi itu tingkatan jasa yang diberikan retail itu bersifat self service Ataupun disebut dengan sualayan Yang ketiga tingkatan jasa yang diberikan retail itu adalah full service Atau pelayanan penuh Di sini konsumen dilayani ke retail dari awal hingga akhir pembelian Contohnya apa? Suruh mobil Ya mulai dari konsumen datang Dilayani nanti keluar Bisa saja dia beli mobilnya jadi ataupun tidak Jadi dia full dilayani Atau boutique high fashion ya Dia melayani konsumen yang memang kadang-kadang penitaannya banyak ya Atau pelayanan penuh Di sini konsumen dilayani per retail dari awal hingga akhir pembelian Contohnya apa? Suruh mobil Ya mulai dari konsumen datang Dilayani nanti keluar Bisa saja dia beli mobilnya jadi ataupun tidak Jadi dia full dilayani Atau boutique high fashion ya Dia melayani konsumen yang memang kadang-kadang penitaannya banyak ya Terus retail jasa merupakan jenis retail yang menawarkan jasa atau layanan secara langsung kepada konsumen Kalau kita lihat retail jasa menawarkan produk yang intangible atau tidak berwujud kepada konsumen akhir Jasa dapat berupa penyewaan perbaikan barang dan layanan lainnya Itu banyak sekali contoh-contoh dalam praktek sehari-hari yang retail jasa Terus ada beberapa jenis retail jasa Yang pertama guaranteed good service atau menyewakan barang Retail yang menawarkan penyewaan barang kepada konsumen Contohnya apa? Sewa DVD atau video Sewa apartemen Rental mobil misalnya Dental sepeda misalnya Dan lain banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat jenis retail yang ini Terus yang kedua owned good service Owned good service yaitu memberikan pelayanan pada benda, barang, milik konsumen Jadi retail ini yang menawarkan pelayanan berupa modifikasi ataupun perbaikan barang milik konsumen Contohnya apa? Preparasi barang elektronik misalnya Bengkel kendaraan misalnya Atau bengkel mungkin sekarang banyak juga ya Tempat-tempat yang menyediakan untuk perawatan selain dari kendaraan Mungkin peralatan rumah tangga misalnya dan sebagainya Terus yang ketiga yaitu non good service Ini merupakan jasa murni yang ditawarkan pada konsumen akhir Contohnya apa? Jasa pengasuh bayi, pemandu wisata, sopir dan sebagainya Banyak sekali contohnya mungkin Anda semua nanti bisa mengamati dalam kehidupan sehari-hari Pengelompokan retail jasa ini atau jenis dari retail jasa ini Sekarang kita lihat bagaimana retail dan jasa pendukung Pada tingkat persaingan tinggi Produk inti hanya akan menjadi komoditi Produk yang dijual pada suatu retail mungkin juga tersedia di retail lainnya Jadi bagaimana perusahaan bersaing? Tentu tidak bersaing di produk inti lagi Makanya disinilah jasa pendukung Atau jasa penunjang yang membantu untuk menciptakan diferensiasi dan untuk menciptakan keunggulan bersaing Jadi kadang-kadang itu persaingan di bisnis retail adalah pada jasa pendukungnya Sekarang kita lihat produk inti dan jasa pendukung pada bisnis retail Kita ambil contohnya tempat pencucian mobil Tentu tempat pencucian mobil ini menyediakan tempat untuk konsumen mencuci mobilnya Sehingga nanti mobil itu keluarnya dari tempat pencucian bersih Apa jasa pendukung yang diperlukan untuk tempat pencucian mobil? Misalnya dimulai dengan tersedianya kasir ketika mereka membayar Misalnya tersedianya fasilitas pembayaran dengan kartu debit Ataupun dengan kartu kredit Terus mungkin saja perlunya kursi atau ruang tunggu yang nyaman untuk konsumen Bisa jadi konsumen ingin menunggui tidak ingin pulang dulu Dia karena satu jam mencuci mobil tanggung dia pulang Terus dia butuh fasilitas untuk menunggu kursi yang nyaman Tersedianya bacaan misalnya Tersedianya wifi Yaitu mereka orang kan sekarang suka menghemat ya Kota mereka sehingga di tempat-tempat tertentu Tempat-tempat umum Atau di tempat pencucian mobil Mereka memakai fasilitas wifi yang tersedia di tempat pencucian mobil tersebut Terus tersedianya tempat ya semacam informasi lah Apa saja fasilitas pencucian mobil Sekarang kan ada ini kayak receptionis lah Bahwa pencucian mobil itu ada yang pencucian dengan sistem salju Misalnya ada perawatan tambahan misalnya Biar mobilnya tambah mengkilap misalnya Terus nanti juga konsumen biasanya Tidak membawa uang cash di tempat lokasi tersebut Mungkin tersedianya ATM di situ Atau kalau untuk menunggu itu disediakan minuman misalnya Atau tersedianya cafe misalnya untuk konsumen Mungkin belum sarapan di saat mengantarkan mobil Atau belum sempat makan siang Makanya tersedianya cafe dekat bengkel itu juga Menjadi jasa pendukung yang bisa juga Menjadi bisnis baru bagi tempat pencucian mobil tersebut Terus bagaimana menentukan jasa pendukung Yang akan ditawarkan pada bisnis retail Tentu ini sifat alami produk yang dijual Dapat menentukan apakah perlu ditambah jasa pendukung atau tidak Kalau perlu jasa pendukung apa yang ditawarkan Yang mana yang lebih bermanfaat dalam meningkatkan nilai Terus bagaimana dengan biayanya Misalnya di bengkel tadi Orang butuh wifi Ruang tunggu yang nyaman Mungkin ruang tunggunya perlu AC misalnya Tapi tidak begitu butuh Apa ATM misalnya Karena ATM itu juga memakai space ruang ya Dan itu mungkin Jadi yang mana yang lebih diprioritaskan Dan mampu memberikan manfaat Yang mampu meningkatkan nilai Terus pada produk yang melipatkan orang Dan bersifat high contact yaitu Cenderung membutuhkan jasa pendukung yang banyak Kalau di high contact itu kan Hubungan antara penerima jasa dengan pemberi jasa itu sangat tinggi Karena interaksi antara personal ya Jadi membutuhkan jasa pendukung yang lebih banyak Strategi positioning dari produk yang dijual Akan dapat membantu pemilihan jasa pendukung yang dapat ditawarkan Misalnya Sebuah tempat pencucian mobil tadi Dia memberikan positioning bahwa memberikan pelayanan yang Cepat Nyaman Bagi konsumen misalnya Tentu jasa pendukung untuk mencapai positioning itu tentu harus ada Makanya tersedia fasilitas luang tunggu Terus karyawan yang melayani dengan baik misalnya Atau di kasir yang ramah misalnya Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita Jasa retail ini sangat banyak Jadi mungkin dari bangun tidur Terus sampai nanti pulang ke rumah setelah bekerja seharian Kita akan menemukan hal-hal yang berhubungan dengan jasa retail Jadi bagaimana perusahaan sekarang Membuat strategi agar jasa retail itu benar-benar disukai oleh konsumen Ini tentu menjadi tantangan bagi Pelaku jasa retail Kira-kira itu topik kita pada hari ini Pada kesempatan ini tentang jasa retail Mudah-mudahan kita bisa bertemu Dengan topik yang lain Yang lebih menarik Akhirnya saya tutup Pertemuan ini dengan Mengucapkan salam sejahtera Buat kita semuanya Wabilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax